Intro Halo pembaca teknisya, kembali dengan Muhammad Fahmi disini Di kesempatan kali ini, saya akan membahas salah satu game yang menurut saya merupakan game terbaik Kita tendang membahas tentang hal besarnya Game yang saya maksud adalah Journey, buatan Dead Game Company Sekedar pelajaran sejarah sedikit Journey merupakan game ketiga dari Dead Game Company yang dirilis untuk PS3 pada tahun 2012 Game ini merupakan bagian dari deal eksklusif Dead Game Company dengan Sony untuk merilis tiga buah game di platform milik Sony Yang pertama adalah Flow, yang kedua adalah Flower, dan yang ketiga adalah Journey Sebagai sebuah game eksklusif, Journey bisa dibilang cukup sukses Menjadi game PSN paling cepat terjual sepanjang masa, setidaknya pada tahun 2012 Agak sulit menceritakan apa game ini kalau kamu hanya melihat dari trailer dan screenshot saja Karena game ini bisa merupakan sebuah adventure yang eksperimental Dalam Journey, kamu akan berpelan sebagai seorang stranger Hanya disebut sebagai robot stranger Atau orang asing berjubah Saya akan sebut sebagai karakter kamu saja Stranger ini akan bangun di tengah padang pasir Dan kamu sebagai stranger harus menuju ke sebuah gunung bersinar yang merupakan logo utama dari Journey Di tengah perjalananmu ini, kamu bisa bertemu dengan karakter lain, seorang stranger lainnya Namun kamu tidak akan bisa berkomunikasi verbal sama sekali Yang bisa stranger kamu lakukan hanyalah melompat dan mengeluarkan semacam singal yang dapat bereaksi dengan objek-objek tertentu di sekitar kamu Hanya dengan gerakan yang terbatas ini, kamu harus bisa bertualang bersama dengan stranger lainnya ini Surprise, stranger yang lain ini adalah pemain lain yang berada di belahan dunia lainnya Jadi, Journey adalah sebuah game multiplayer Tapi sebelum kamu takut kamu tidak bisa memainkan game ini karena internet yang jelek Karena tidak membutuhkan banyak data Dalam artian, kamu tidak akan melakukan komunikasi verbal sama sekali Bahkan menggunakan koneksi yang sangat buruk sekalipun Saya dapat bermain Journey dengan sangat lancar, tanpa masalah Jadi kamu tidak perlu takut kalau nanti ada yang marah-marah kepada kamu karena karakter kamu lag atau seginisnya Seperti yang pernah saya tulis di salah satu artikel saya Fakta bahwa Journey tidak mengizinkan kamu melakukan komunikasi verbal sama sekali Membuat game ini menjadi sebuah pengalaman yang luar biasa Hubungan kamu dengan karakter yang kamu temui itu bisa dibilang sangat intim Saya tidak bisa menjelaskan kenapa ini bisa terjadi Tapi, yang jelas Sebagai orang yang sangat antipati terhadap game multiplayer Journey menyajikan pengalaman yang sangat indah bagi saya Saya bisa mengatakan game ini adalah sebuah pengalaman spiritual Meskipun tidak bisa berkomunikasi Entah mengapa saya merasakan sebuah rasa empati yang sangat besar dengan karakter teman saya tersebut Kami akan bertualang bersama-sama Kami akan berjalan barengan meskipun tidak bisa berkomunikasi sama sekali Dan uniknya kami berdua bisa melakukan banyak hal yang tidak bisa dilakukan sendirian Pengalaman yang luar biasa ini membuat Journey menjadi game yang amat sangat wajib dimainkan oleh semua orang di dunia Hal ini tentunya didukung juga dengan berbagai elemen gameplay yang sangat keren ya Seperti mengumpulkan objek-objek tersembunyi Atau berjalan mengendap-endap dari monsteraksasa yang menghantui Atau sistem melompat terbatas yang kamu akan sangat tertolong jika kamu bermain bersama orang lain Sekedar cerita pengalaman sedikit Dalam Journey, kamu bisa bermain sebagai stranger berjubah merah Namun kalau kamu sudah mengumpulkan berbagai collectible tertentu dengan komplit Kamu bisa mengakses jubah putih yang lebih kuat daripada jubah merah Ini tandanya kalau kamu bertemu dengan seorang berjubah putih Dia berarti lebih jago dari kamu Saya pernah bertemu dengan seorang berjubah putih sebelumnya Dan luar biasanya, tanpa komunikasi sama sekali Orang ini berusaha untuk membimbing saya menemukan rahasia-rahasia yang tidak akan saya temukan Kalau saya bermain sendirian Lalu apakah ini membuat Journey hanya menjadi game bagus jika kamu bertemu dengan orang yang berpengalaman? Tidak Karena pengalaman bermain bersama sesama amatir membuat game ini begitu penuh makna Ketika bermain bersama sesama pemain amatir Saya merasa seperti bermain dengan sesama teman saya Ketika masih TK, ketika otak kami masih belum berkembang Dan berusaha mencari-cari banyak hal di dunia ini dengan berbagai cara yang tidak konvensional Agak sulit menjelaskannya memang Tapi Journey adalah sebuah game yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata biasa Journey adalah sebuah game yang harus dialami semua orang Kamu harus merasakan pengalamannya sendiri untuk menikmati game ini Selain didukung dengan gameplay yang bagus, Journey juga didukung dengan grafis yang sangat indah Game ini mengusung gaya perbatasan antara shell shading dengan 3D Agak sulit menjelaskannya tapi bisa kamu lihat dari video ini ya Selain grafis yang indah tersebut, game ini memiliki arahan visual yang tidak kalah indah Dengan lingkungan yang luar biasa keren, pengalaman kamu pasti akan terasa lebih dalam Dan terakhir, game ini didukung dengan kualitas musik yang amat sangat luar biasa Musik karangan Austin Wintory membuat pengalaman bermain kamu jadi betul-betul wow Mungkin kamu akan merasa review ini agak lebay dan aneh Tapi percayalah, Journey adalah sebuah game yang wajib kamu rasakan sendiri Saya tidak bisa banyak-banyak menjelaskan tentang Journey Karena memang, ya seperti saya sudah jelaskan berkali-kali Kamu harus merasakan game ini sendiri untuk mengetahui betapa luar biasa Journey Saya cuma mau berkata, siapapun di dunia, gamer ataupun bukan Harus merasakan indahnya Journey tidak sekali dalam hidup mereka Untuk seluruh keanehan dan keunikan dan keluar biasa yang dimiliki oleh Journey Saya harus memberikan game ini nilai sempurna Tanpa kekurangan sama sekali Musik Itu saja untuk review sekarang Kamu bisa like dan share video ini karena itu akan sangat membantu kami Jangan lupa juga untuk subscribe supaya tidak ketinggalan video-video terbaru Itu saja untuk sekarang, bye